Intro Saudara dan saudari Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Markus 8 ayat 34 dilanjutkan bab 9 ayat 1 pada suatu ketika Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri memikul salibnya dan mengikut aku karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya ia akan kehilangan nyawanya tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil ia akan menyelamatkan nyawanya apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya kalau seseorang malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini maka anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan bapanya diringi malaikat-malaikat kudus kata Yesus lagi kepada mereka aku berkata kepadamu sungguh diantara orang yang hadir disini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah datang dengan kuasa demikianlah sabda Tuhan terpujilah Kristus saudara dan saudari terkasih dimanapun anda berada jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran wartakabar suka cita semoga anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia bahagia bayangkanlah Yesus hadir dan bertanya kepada engkau apakah kamu siap untuk mati bagi dirimu sendiri dengarkanlah kata-kata itu dan resapkanlah apa reaksi spontan kita bagaimana iman itu mendapat tanggapan kita seperti apakah itu mati untuk dirimu sendiri Yesus mengundang kita untuk membuang motif mementingkan diri sendiri demi kemuliaan atau kenyamanan pribadi kita dan berkomitmen sepenuhnya untuk membangun kerajaannya Yesus mencari hati yang berorientasi pada perluasan kerajaannya melalui kasih dalam pikiran perkataan dan perbuatan melalui kesabaran iman dan harapan di tengah penderitaan dalam semua hal ini kita menyangkal diri kita memikul salib kita dan mengikutinya saudara-saudari kita tidak dipanggil untuk hidup sebagai pertapa jauh dari dunia ini namun di sisi lain kita juga tidak tenggelam di dalam dunia ini namun seperti para biarawan kita dipanggil untuk menggunakan waktu yang berharga yang dianugerahkan Tuhan waktu cepat berlalu dan di akhir hidup kita kita pergi keabadian tanpa membawa bekal kita tidak akan memiliki tempat untuk menaruh harta meli kita apakah itu materi atau bukan materi seperti ketenaran kesenangan atau sanjungan kita akan tiba di gerbang mutiara surga hanya dengan bantuan seberapa baik kita mencintai Tuhan dan sesama kita selama hidup kita saudara-saudari Yesus memberitahu murid-muridnya tentang hal menyangkal diri memikul salib dan mengikutinya Yesus menyingkung untuk membangun kerajaan Allah di dalam dirinya sendiri melalui kematian dan kebangkitannya kita memasuki kerajaan itu ketika kita membiarkan kemurahan dan kasih karunia Allah masuk ke dalam hidup kita menyesuaikan pikiran dan hati kita dengan Yesus tepatnya melalui proses mati terhadap diri sendiri Tuhan Yesus memberkati dan menyertai anda semua Sabda Allah adalah kebenaran Sabda Allah adalah kehidupan Sabda Allah adalah kehidupan Mari kita mencintainya Mari kita mencintainya Mari kita menghayatinya Ya Tuhan yang kumunyakan Sabda Allah adalah kehidupan Ya Tuhan yang kumunyakan Sabda Allah adalah kehidupan Kita menghayatinya di dalam hidup kita